Hai teman-teman diketahui pada soal panjang kawat itu 120 meter kemudian akan dibuat seperti pada gambar yang ini nah kemudian agar luas yang ditanya agar luas maksimum panjang P adalah nah berarti disini kita akan mencari P nah sebelum menjawabnya kita perhatikan langkah untuk menjawabnya nah langkah pertama kita lihat pada gambar disini yang ini adalah panjangnya kemudian yang ini ada lebarnya kalau kita perhatikan pada gambar P nya itu ada 3 ini P disini juga P disini juga P jadi panjangnya itu ada 3 jadi kalau kita tulis dalam bersamaannya kita tulis bersamaannya berarti disini langkah 1 bersamaannya bersamaannya itu 3P karena disini ada 3P kemudian L nya disini ada 1 2 disini juga L disini ada 4 jadi ditambah 4L nah itu sama dengan panjang kawat ini 120 jadi disini 3P ditambah 4L sama dengan 120 jadi L sama dengan 120 dikurang 3P jadi L sama dengan 120 dikurang 3P jadi L sama dengan 120 per 3P dibagi 4 jadi L nya sama dengan 120 dibagi 4 30 dikurang 3 per 4P disini P nah ini nanti langkah selanjutnya itu kita cari persamaan luasnya nah kemudian yang langkah kedua itu kita cari persamaan luasnya kalau pada gambar tadi kan gambarnya seperti ini ini P ini L dimana disini L nya ada 2 berarti luasnya itu adalah panjang dikali 2L nah jadi sama dengan panjang dikali 2L nya kita masukkan yang ini 2 30 dikurang 3 per 4P jadi L nya sama dengan P dikali 60 dikurang 3 per 2P jadi L nya sama dengan 60P dikurang 3 per 2P kuadrat nah untuk langkah selanjutnya kita akan gunakan rumus turunan jadi nanti ini kita notasikan dengan LX misalnya ini kita notasikan dengan LX jadi langkah selanjutnya langkah yang ketiga kita gunakan turunan dimana nanti syaratnya L aksen X atau turunannya itu sama dengan 0 jadi ini kita turunkan yang ini berarti 60 dikurang 3P sama dengan 0 disini kan 0 jadi 3P sama dengan 60 jadi P sama dengan 60 dibagi 3 jadi P sama dengan 20 jadi kesimpulannya panjang kawatnya itu adalah 20 meter sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati